Sebetulnya akan di respon tapi gak serius-serius banget sepertinya gitu Dan harapan gak bisa juga maksudnya ke depan ya mudah-mudahan mereka gak ada masalah sih Hasil juga sebenernya, kenapa sih harus begitu kan Itu loh, yang masih pada kumpul-kumpul kucing banyak di Indonesia Ini sudah ada suami, hamil sama suaminya sendiri di Indonesia Itu kalau mencari pada itu Mbak, artinya Mbak sudah dikatakan orang yang pro dengan asam? Ya, Mbak lebih melihat ke sisi humanisme aja Kita gak bisa ngomongin yang paling frontal melihat kondisinya Karena memang wanita hamil, hamil muda Ya, hati aja sih Rasa Tapi kan yang dibahas ini, dalam arti yang dilaporkan ini adalah bentuk pencatatannya, Mbak Ya, yang dilaporkan adalah bentuk masalah hukumnya kan, sebenarnya bukan masalah soal apa Mika sirinya itu juga bukan soal itu Betul, maka dari bahan pribadi Hukum itu kan ada persuasif namanya Ya ngobrolin dulu aja kalo yang orang salah Gak harus dipekan seperti ini Dan ini amazing buat kita dan baru kali pertama ini kita mengalami kasus Akhirnya, kalau dari pandang bahan pribadi adalah Orang hamil, hamil oleh suaminya diperkarakan ini Walaupun terlepas dari itu, bukan itu masalahnya kan Itu sih kalo dari Bapaknya, Bapaknya Tapi kan memang dari pihak KPM Malangnya sendiri itu meminta pihak Leicester sendiri untuk meminta maaf dan lain-lain itu Mungkin, apakah memang harus dilakukan atau Lebih kepada diem aja atau gimana Bingung juga sih Bapak Bidyan yang menjawab-jawab ini Harusnya mengambil di tengah-tengah deh Jadi, dari Leicesternya juga mengambil posisi di tengah Mereka-mereka yang merasa keberatan dengan kasus hukumnya juga di tengah-tengah Masih harapannya ya Musawarok aja sih gitu loh Gak harus ke publik juga Mbak pikir gini, kadangkala pelanggaran-pelanggaran hukum ada dua hal Yang pertama, karena kesengajaan Yang kedua, karena ketidaktauan Gitu kan Ya Mbak anggapnya mungkin mereka tidak tahu Seperti ini lagi mungkin Ditambah lagi Banyak kalo diantara kita, di tengah-tengah masyarakat kita yang melakukan itu Hal serupa Bedanya, ya mereka masyarakat biasa Eh, publik atau publik, artis Ya ini yang dinding-dinding berbeda sih Akhirnya itu jadi edukasi juga gak sih? Dalam artinya kan gini, laporan ini sebenarnya untuk mengedukasi Kakaknya Di sana gitu Bener-bener Sebenarnya gini, kalo kita sudah berbicara soal masalah hubungan ya Edukasi ini akan menjadi sebuah pembelajaran Tapi yang sifatnya itu General Karena kalo sudah berbicara soal de Berbicara soal cinta Peraturan itu akan gak berlaku gitu Ketika sama-sama cinta Katakan mereka menikah hak mereka Gak menikah hak mereka Kumpul-kumpul hak mereka Kumpul kejengah hak mereka Kayaknya seperti itu Dan faktanya adalah Mau aku, mau kamu menjadi sebuah edukasi apapun Tetap, kalau sudah berbicara cinta Cus Cus Ya Mbak berharap mudah-mudahan ini jadi sebuah edukasi yang sifatnya adalah Bisa dipanggil oleh masyarakat kita Terutama pasang-pasangnya Dan kalian gak boleh salah Jadi harus yang bener-bener Ini poinnya kan gitu ya Harus bener-bener Ya susah sih kalo udah ngomong gitu Cantan-cantan Mbak pribadi gitu ya Daripada susah-susah semuanya Dilihat aja bisa Mungkin segitunya loh gitu Kan gitu ya Tapi ya oke Mbak melihatnya di dua sisi Ya mungkin ini buat edukasi masyarakat Tapi secara pribadi Mbak juga merasa Prihatin ini mantan lagi hamlet Takutnya kena mental dan sebagainya Ya rosok aja lah rosok